Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan terkuaknya pegawai KomDigi yang melindungi situs judi online merupakan momentum bersih-bersih di internal KomDigi. Dan juga beberapa kementerian lembaga lain yang terlibat dalam Satgas itu adalah ujung tombak negara ya dalam hal perang terhadap judi online. Namun saya melihat bahwa oknum di KomDigi yang pada akhirnya tertangkap dan terkuak ke publik ini ya sebagai sebuah momentum untuk bersih-bersih dari dalam gitu. Kita tahu bahwa modus melakukan kejahatan seperti ini kan bisa terjadi di mana saja, di luar ataupun juga di dalam kementerian. Nah kami mengapresiasi Satgas dalam hal ini juga APH, kepolisian yang langsung ya melakukan apa namanya tindakan penangkapan dan juga penegakan hukum kepada oknum yang ada di kementerian. Jadi walaupun itu berada di dalam kementerian kami sangat mendukung dan instruksi dari Ibu Menteri sejauh ini sangat tegas dan juga solid ya. Kita tidak pandang bulu jika ada oknum-oknum lain di kementerian KomDigi ataupun juga bahkan di lembaga lain untuk segera disikat saja begitu. Kita ingin segera mungkin perang terhadap judul ini kan efektif ya.